Cerita horor Susan Same ditempeli mahluk halus kerama setiap pukul 12 malam Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Aktris Susan Same menceritakan pengalaman mistis saat masih kecil Hal itu bermula ketika keluarganya membeli sebuah rumah yang terbilang angker di kawasan Bandung, Jawa Barat Keanehan mulai terjadi ketika mereka mulai menempati rumah tersebut Susan yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar Mulai melakukan hal-hal tak biasa yang sempat membuat keluarganya khawatir Setiap pukul 12 dini hari Aku keramas dan duduk di depan cermin untuk nyisir dan catokan Dan itu aku lakukan selama setahun Tutur mantan kekasih Bilisya Putra itu dikutip dari kanal Youtube Raditya Dika Keanehan Susan Same itu pertama kali diketahui saat dia bertandang ke rumah salah satu temannya Di sana dia bertemu tante temannya yang menyadari ada mahluk astral Menempel di tubuh aktris 25 tahun tersebut Setelah tubuhnya dibersihkan oleh perempuan itu Susan Same memutuskan pulang ke rumahnya Namun dalam perjalanan tiba-tiba ada sesuatu keluar dari pundak sebelah kirinya Mahluk itu berwarna putih dan bentuknya menyerupai angsa Namun dengan buntut rambut yang panjang Ujar Susan Same yang mengaku sangat ketakutan hingga menjatuhkan motornya di depan rumah Buong anak-anam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton